selamat datang kembali di channel kami teknofuture di video kali ini kita akan membahas pesawat pembom B-21 Rider pesawat generasi ke-6 yang telah ditunjukkan ke muka publik dalam sebuah upacara yang digelar pada Jumat malam 2 Desember 2022 waktu setempat secara lebih detail B-21 Rider adalah pesawat bomber siluman generasi baru yang saat ini sedang dikembangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pesawat ini dirancang untuk memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam menghadapi ancaman pertahanan udara musuh dan tetap dapat menyelesaikan misi dengan sukses bomber B-21 pesawat tempur terbaru dari Amerika Serikat dianggap sebagai senjata rahasia yang akan mengubah masa depan militer Amerika Serikat dikatakan bahwa B-21 akan memiliki kemampuan teknologi terkini yang belum pernah dilihat sebelumnya dan dapat menghindari sistem pertahanan udara musuh. Namun, B-21 bukan satu-satunya pesaing di kelasnya. Ada juga pesawat H-20 dari China dan pakda dari Rusia yang keduanya dianggap sebagai pesawat tempur rahasia yang sedang dikembangkan dan dapat menghadirkan ancaman yang signifikan bagi kekuatan militer Amerika Serikat. Pesawat H-20 yang dikembangkan oleh China dikatakan memiliki jangkauan yang jauh dan mampu membawa senjata nuklir. China sendiri tidak memberikan banyak informasi tentang H-20, tetapi pesawat ini dikatakan akan menjadi ancaman serius bagi kekuatan militer Amerika Serikat di Asia. Pakda dari Rusia juga dianggap sebagai pesawat tempur rahasia yang akan menjadi saingan berat bagi B-21. Pakda dikatakan akan memiliki kemampuan stay out yang sama dengan B-21 dan akan dilengkapi dengan senjata nuklir yang mampu mencapai jangkauan jauh. Dalam persaingan global yang semakin sengit dalam bidang militer, B-21, H-20, dan pakda semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa dan dapat mengubah dinamika perang modern. Dalam hal ini, persaingan antara ketiga pesawat ini akan terus berlanjut dan siapa yang akhirnya akan memenangkan perlombaan senjata rahasia ini masih menjadi misteri. Sebelum kita membahas spesifikasi dan teknologi dibalik B-21 Rider, mari kita bandingkan dengan pesawat bomber lain yang telah digunakan oleh militer sebelumnya. Salah satu contohnya adalah B-52 Stratofortress yang diperkenalkan pada tahun 1955. Ini adalah pesawat bomber yang luar biasa dan masih digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat hingga saat ini. Namun, meskipun pesawat ini memiliki beberapa kelebihan, mereka tidak bisa menghindari deteksi radar dan masih rentan terhadap serangan dari pertahanan udara musuh. Inilah mengapa B-21 Rider menjadi begitu penting. Pesawat ini dirancang dengan teknologi siluman terbaru dan memiliki desain yang meminimalkan pantulan radar, sehingga dapat terbang melewati pertahanan udara musuh tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbofan yang kuat dan efisien, sehingga mampu terbang jarak yang jauh dengan cepat. Rider akan diterbangkan oleh dua awak, pilot dan operator senjata, dan akan dilengkapi dengan berbagai jenis senjata termasuk bom konvensional dan nuklir, rudal udara ke darat, dan bom pintar. Pesawat ini juga memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, sehingga mampu terbang jarak yang jauh tanpa perlu berhenti untuk pengisian bahan bakar. Namun, produksi pesawat ini tidaklah murah. Biaya produksi dan pengembangan pesawat ini diperkirakan mencapai 550 miliar dolar. Meskipun begitu, Amerika Serikat percaya bahwa pesawat ini akan menjadi aset yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional dan keunggulan militer. Kabar terbaru yang kami terima, Angkatan Udara Amerika Serikat, US Air Force, telah mengumumkan bahwa B-21 Rider diperkirakan akan mulai beroperasi pada pertengahan dasawarsa ini, yakni sekitar tahun 2025 hingga 2027. Namun, ini bisa saja berubah tergantung pada keberhasilan dari pengembangan, produksi, dan uji coba pesawat. Sebagai informasi tambahan, saat ini, B-21 Rider masih dalam tahap pengembangan dan produksi. Pada tahun 2021, Northrop Grumman sebagai produsen B-21 Rider telah membangun dua prototipe pesawat yang saat ini sedang diuji coba secara intensif. Tidak ada informasi pasti kapan pesawat ini akan selesai diuji dan diproduksi dalam jumlah besar. Namun, meskipun B-21 Rider belum mulai beroperasi, Angkatan Udara Amerika Serikat tetap mengandalkan pesawat bomber lama seperti B-52 Stratofortress dan B-1 Lancer untuk menjalankan misi-misi penting mereka. Namun, dengan kehadiran B-21 Rider nantinya, diharapkan Amerika Serikat memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi ancaman global dan mempertahankan keamanan nasional mereka. Pesawat ini akan menjadi bagian penting dari kekuatan militer Amerika Serikat dan akan membantu memastikan keamanan dan kestabilan di dunia. Selain itu, B-21 Rider juga akan menjadi pesawat bomber pertama yang sepenuhnya dikembangkan dalam era digital, menggunakan teknologi yang canggih seperti simulasi terintegrasi dan model digital yang memungkinkan pengembang untuk merancang, membangun, dan menguji pesawat secara virtual sebelum membangun model fisik. Hal ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengembangan pesawat karena memungkinkan pengembang untuk mengevaluasi kinerja pesawat dalam berbagai situasi dan lingkungan, serta mengetahui bagaimana pesawat akan bereaksi terhadap masalah dan situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Proses produksi B-21 Rider juga sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk para insinyur, desainer, dan produsen. Setiap bagian pesawat harus dirancang dengan hati-hati dan diproduksi dengan ketelitian yang tinggi untuk memastikan bahwa pesawat dapat beroperasi secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimum. Setelah proses produksi selesai, pesawat akan diuji dan dites secara intensif, termasuk uji coba di udara dan di darat, untuk memastikan bahwa pesawat berfungsi dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semua tes selesai, pesawat siap untuk dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Rider akan menjadi pesawat bomber yang sangat penting dalam menghadapi ancaman global dan dalam mempertahankan keamanan nasional Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam menghindari deteksi radar dan dalam menyelesaikan misi dengan sukses, serta dilengkapi dengan teknologi dan senjata yang terbaru dan paling canggih. Dengan begitu banyak faktor yang terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat B-21 Rider, biayanya memang sangat mahal. Namun, Amerika Serikat yakin bahwa investasi ini akan sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari memiliki pesawat bomber yang memiliki kinerja yang sangat mumpuni ini. Demikianlah pembahasan kita tentang pesawat B-21 Rider. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk update video-video menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.